Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera saudara-saudara sekalian Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon Oke, pada kali ini konten saya menyentuh tentang vaksinasi warga asing Tetapi itu cuma tajuk Inti utamanya adalah menceritakan Tentang betapa prihatinya kerajaan kita Malaysia Untuk menjaga kebajikan Bukan saja warga negaranya sendiri Tetapi juga warga asing Yang turut kita anggap sebagai penyumbang dalam memacu ekonomi negara kita Oke, jadi dalam video kali ini saya akan menepis tuduhan yang selama ini Dilemparkan kepada kerajaan kita Petugas keamanan kita Petugas barisan hadapan kita Yang dianggap kononnya tidak mesra Ataupun memberi layanan yang kurang elok kepada saudara-saudara kita Daripada warga negara asing yang bekerja di negara kita Oke, kita tentu masih ingat Satu ketika dulu seorang lelaki Bangladesh Saya pun kurang ingat nama dia Beliau telah menggunakan medium media antarabangsa Yaitu Al Jazeera untuk membuat satu rencana Yang disiarkan secara global Yang mengatakan bahawa Malaysia memberikan layanan yang buruk Semasa lockdown di Pasar Borong Selayang Tetapi ternyata hal berkenaan cuma fitnah Beliau menitik beratkan tentang betapa warga Bangladesh Sekolongnya diancam Tidak diberikan makanan Tetapi hal yang sebaliknya berlaku Jadi dalam video kali ini saya akan buktikan Bahawa hal berkenaan tidak tepat Oke, tetapi sebelumnya sebagai perkenalan Kita harus maklum Negara kita Malaysia berada di ranking tertinggi di dunia Sebagai negara yang mempunyai peratusan penduduk warga asing Terramai dalam negaranya 25 peratus Maknanya daripada 44 juta manusia yang ada di Malaysia 33 juta adalah warga negara Malaysia 11 juta lagi adalah warga asing Yang masuk secara sama ada sah Ataupun mempunyai dokumen-dokumen yang sangkut Oke, jadi 11 juta Maknanya 1 per 4 ataupun 25 peratus Jadi ini bukan satu hal secara logistik yang sangat-sangat mudah Jadi sewaktu pandemik corona ini Covid-19 Kerajaan kita telah membuktikan sesuatu yang sangat menggemparkan dunia Yaitu vaksinasi warga asing Hal pertama yang patut kita perhatikan adalah Ongkos, biaya, bajet Satu vaksin bukan murah Dua dos untuk 11 juta orang Kirahlah sendiri tuan-tuan Berapa banyak kerajaan Malaysia harus mengeluarkan Perbelanjaan untuk menampung pembaksinan ini Supaya berjaya Mencapai komuniti imuniti Saya pun main sebut sejaklah Jadi nampak Kos Kedua Logistik dia Sebab Sebahagian besar dari mereka Mempunyai masalah dokumentasi Jadi untuk pendataan Apatah lagi kerajaan kita Malaysia menggunakan aplikasi MySejahtera Tentu ada hal yang Tidak tembus atau sangkut Sebab itulah Di Sabah baru-baru ini MySejahtera pun sudah dipanggil Jimai Simatra Sinovac dipanggil Sinovac Jadi sebab itu tuan-tuan Terjadi masalah Sangkut menyangkut Disebabkan ramai diantara mereka tidak mempunyai dokumen Jadi kerajaan Malaysia telah mengambil langkah Yang di luar dugaan Langkah kebajikan yang di luar dugaan Yaitu dengan mengadakan walk-in Walk-in ke pusat pemberian vaksin atau PPV Secara berpukal Warga asing sama ada yang mempunyai dokumen yang sah atau tidak Dijamin tidak akan diganggu oleh pihak berkuasa Mereka hanya diperlukan untuk datang memvaksin diri mereka Dan PPV yang kita sediakan bukan alang-alang Selain PPV yang bergabung diantara warga negara tempatan dengan warga asing Ada pula PPV yang khas Spesial untuk warga asing saja Contohnya Tidak lain tidak bukan Stadium Nasional Bukit Jalil kita Stadium yang menjadi kebanggaan Warga Malaysia Sudah menjadi PPV untuk Saudara-saudara kita daripada Warga asing untuk mendapatkan suntikan vaksin mereka Nampak? Stadium Bukit Jalil itu Bukan di peringkat nasional saja Internasional Stadium Bukit Jalil merupakan Stadium bola sepak berbalapan Nombor tiga Paling besar di dunia Tapi kita korbankan Orang kita dapat vaksin di Axiata Di tepi dia saja Dia orang di stadium Sebab apa? Jumlah mereka 20 ribu hingga 40 ribu orang per hari Dan mereka tidak boleh Masuk secara online melalui MySejahtera Kerana ada masalah logistik tertentu Jadi kita bantu Kita adakan walk-in Walk-in tanpa tempahan Datang siapa cepat dia dapat Nampak? Itu yang pertama Di Bukit Jalil Fasiliti yang megah Tidak cukup dengan itu tuan-tuan Di Sabah baru-baru ini Selain penggunaan vaksin jenis Kansino Yang cuma satu dos Kerajaan Negeri Sabah juga mengambil inisiatif Yang lebih mulia Iaitu datang ke tempat-tempat yang terpencil Bukan saja yang terpencil Yang dekat bandar DKK di Pulau Gaya pun Mereka menghantar pasukan petugas Frontliner kita Ke SMK Pulau Gaya Untuk mengadakan vaksinasi secara walk-in di situ Tidak kiralah Untuk warga tempatan Atau warga asing Apabila Di hari kedua Jumlah yang mereka perolehi kurang Kerajaan mengambil inisiatif Yang jauh lebih baik Yaitu datang dari rumah ke rumah Datanglah anggota polis Rela tentera semua Menyerbu rumah-rumah ini Tapi bukan serbulah Secara sopan Membawa mereka keluar Jangan takut Mari kita bukan mau tangkap Kamu ambil vaksin Saya nampak sendiri Di dalam masjid di kampung saya Mereka di vaksin Betapa mulianya Kerajaan negara kita Malaysia Jadi kepada saudara-saudara Yang selama ini Termakan racun Mengatakan bahwa Kerajaan Malaysia ini Terutama petugas keamanan kita Melakukan layanan yang buruk Mungkin ada benarnya Tetapi setelah melihat video saya Fikir-fikirkanlah Ya Tidak semuanya begitu Kerajaan Malaysia adalah Kerajaan Yang paling banyak Menampung perbelanjaan Dan kesukaran logistik Tetapi diatasi Untuk membantu warga asing Yang kami anggap sebagai Sebahagian daripada Pemacu ekonomi negara Jadi Sama-samalah Kita berpikiran jernih Dan positif Jangan cuma tahu Menyalahkan Tapi lihat juga lah Sisi baiknya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!